Dina Sosial Provinsi Kalimantan Selatan hingga kini masih menunggu arahan terkait penyaluran bantuan langsung tunai subsidi minyak goreng oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia soal petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Kepala Dina Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Siti Nuriani menyebut kategori penerima bantuan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diperuntukkan bagi warga kurang mampu yang masuk dalam status program keluarga harapan. Bantuan pangan non-tunai dan pedagang kaki lima. Mengacu pada data tersebut Dina Sosial mencatat setidaknya ada 177.362 penerima manfaat dari badan pangan non-tunai. Sementara program keluarga harapan tercatat sebanyak 99.080 orang. Kalau untuk penyaluran program Sembaku sampai dengan Maret 2022 ada 177.362 KPM. Dan untuk PKH ada sekitar 99.080 KPM. Tapi untuk MIGOR, yang BLT MIGOR ini, kita belum tahu apakah data ini yang dipakai atau ada data baru. Karena itulah kita masih menunggu juknis dari Kementerian Sosial. Meski demikian, data tersebut bakal mengalami perubahan. Lantaran adanya temuan penerima manfaat yang meninggal dunia hingga pindah domisili keluar provinsi. Dana bantuan langsung tunai subsidi minyak goreng direncanakan diberikan sebesar 100.000 rupiah setiap bulan per penerima manfaat untuk 3 bulan sekaligus, mulai dari April hingga Juni. Bantuan tersebut dibayarkan di MUKA pada April 2022 dengan total 300.000 rupiah.